Bang Ahmad Saroni, dari Komisi 3 bagaimana sih prosesnya dan sejauh mana Komisi 3 mengawal pergantian pimpinan KPK? Saat ini memang KPK dipimpin oleh Ketua KPK sementara, sampai kapan KPK bisa mendapatkan Ketua KPK definitif? Yang pertama, Komisi 3 belum memutuskan karena proses ini kan melalui Pak Presiden langsung maka dengan pilihan Pak Presiden memilih Ketua KPK sementara Pak Nawawi itu sangat tepat karena yang bersangkutan pertama punya integritas ya yang kita harap ke depan Pak Nawawi membenahi atas kekurangan di internal yang luar biasa ini tapi di sisi lain, polemik ini kan belum selesai sampai di sini karena yang diberikan ruang oleh Pak Presiden ke Pak Nawawi adalah memperbaiki, membenahi semua segala kekurangan di internal KPK baik, dari catatan Komisi 3 apa tantangan bagi Nawawi untuk membawa KPK minimal dalam situasi saat ini mengingat bahwa Firly Bauri mengatakan justru tidak menerima status tersangkanya dan akan melawan sejauh mana KPK akan terus terseret-seret dalam kasus pribadi Firly? Pak Firly kan punya hak untuk melakukan upaya hukum lain terkait ya pribadinya tapi institusi KPK kan tidak akan terganggu biarkan Pak Firly berlawanan dengan apa yang dia mesti lawan apa yang terjadi saat ini tapi saya harap KPK akan tetap berdiri dan mudah-mudahan Pak Nawawi punya tugas berat ya dalam proses ke depan bagaimana memperbaiki integritas dalam hal ini sangat prihatin dan prihatinnya adalah yang biasanya KPK menangkap koruptor sekarang ketua KPKnya sendiri menjadi tersangka nah inilah keprihatinan kita semua mudah-mudahan Pak Nawawi bisa melakukan sesuatu gebrakan di internal institusi KPK ke depannya nanti